Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru pada periode 3 hingga 9 September 2023. Preferensi pemilih terdapat nama yang unggul seperti Prabowo dan Erik Thohir. Dari 1.200 responden, 25,2 persen Prabowo ingin Erik Thohir menjadi cawapres pendampingnya. Sementara pemilih Ganjar menginginkan Sandiaga Uno sebesar 24,5 persen. Pemilih Anies lebih besar Ahaye sebesar 30,7 persen ketimbang Cak Inin yang hanya 17,7 persen. Kemantapan pilihan bisa saja berubah nanti pada masa kampanye. Tapi, sebagian responden ingin kandidat itu jadi pasangan di Pilpres 2024. Banyak publik berharap Prabowo memilih Erik Thohir sebagai pendampingnya. Sebab, Erik dinilai punya modal kuat dan bisa menjadi pelengkap buat Prabowo. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.